Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah, sedangkan kita biasanya merupakan bahasa daya senggia utral untuk sosok Melayu yang manas Tapi kulit kita biasanya terlaksa ataupun coklat-coklat muda itu Nah, dari sini ada yang tertanyakan ya Kalau suku yang ada di kiala senggia itu apa aja? Nah, kalau untuk suku senggia itu kita dari kiala senggia itu tempat daya sebatas, suku kubur, sama suku kakai Oke, sudah kita belajar pembelajaran teman sebanyak ya Temannya sudah menjelaskan, kemudian temannya sudah menanggapi Kemudian kalau ada yang masih kurang tepat, ada yang tadi membenarkan gitu ya Nah, sekarang untuk pengayaan dan sebelum game ya Bapak akan beri waktu kalian 10 menit untuk belajar lebih dalam dari setiap suku induk yang kalian ambil gitu ya Misalnya Melanesia, kemudian Protonolidus Melayu Silahkan pelajari, habis ini kita akan game untuk membuat satu kalimat dari kelompok Silahkan, 10 menit dari sekarang untuk belajar pandiri Nah, kita sudah belajar ya, kita sudah belajar Sekarang kita ada game Bapak punya kata-kata yang sudah diasyap dari masing-masing suku induk yang kalian pilih gitu ya Nanti tugas kalian dalam game ini adalah mengambil satu kata atau satu kertas Dan kemudian membuat satu barisan dari masing-masing kelompok gitu ya Untuk kemudian membuat satu kalimat yang saling berhubungan dari satu kata yang kalian ambil Ini adalah isinya materi yang sudah kita pelajari dari masing-masing suku induk yang sudah kita pelajari gitu ya Misalnya Melanesia, kemudian Protonolidus Melayu Sistemnya kalian ambil satu kata, kemudian di sini Nanti orang yang kedua dia akan ke selanjutnya ya Sampai ke orang terakhir dalam kelompok Dan yang diambil harus saling berhubungan antar kata dengan kata selanjutnya Itu tadi instruksinya, apakah ada pertanyaan? Ya Sudah jelas? Ya Sudah jelas, kelompok mana yang mau maju duluan? Ya Dimulai dari sekarang Kita lihat satu menit untuk pemerangai katanya menjadi sebuah kalimat kalau dia tak perlu Tunjukkan ke depan kata-katanya Ya Ya Nah sekarang satu orang coba jelaskan menjadi sebuah kalimat Jadi Protonolidus Melayu ini sudah ada di jaringan Tepatnya itu di Teluk Tenggir Nah setelah itu dia ada ditemukan di kawasan Sulawesi Utara Lalu hasil pengudayanya itu berupa salah persegi Jalurnya yang dilewati oleh orang-orang Protonolidus ini Jalur timur dari Filipina ke Sulawesi Terus jalur baratnya dari Malaysia ke Sumatera Dia juga datang dari 2 gelombang yang ada pada golongan Melayu Disitu ciri-cirinya mata sipit, rambut yang lurus Lalu rasa-rasa yang ada di Protonolidus ini ada rasa Melayu Lalu juga ditemukan di suku tersebut itu merasal dan ditemukan di daerah Kalimantan dan Sumatera Betul? Ya Mulai dari sekarang Yuk 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 Oke 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 Nah Jadi banggub Sama Melanesia yang kami begitu berasal dari kata Yodani Yang mana Artinya adalah Buah Bitam Nah bersama ke Melanesia ini Mereka masuk dari wilayah Oceania Dan di Indonesia itu mereka masuk melalui jalur Papua atau wilayah Timur Nah yang mana karakteristiknya tuh adalah rambut keriting tinggi 160-170 cm hidung lebar Dan dimana daerah kesebarannya di Indonesia Timur seperti panggilan ugini Dan disini juga karakteristiknya kebukan, posturnya tegap Oke betul? Betul Satu orang berhenti dari sekarang Satu orang berhasil dari Jutan atau Teletun Untuk Teletun Terus yang berhasil ke gelombang 2 itu Malaysia Vietnam Tiga Nusantara Rasul perayaannya merupakan Belakang karak-karak Disininya punya jumbo kecil Menurut warna hitam Dan lantasnya Jawa, Melayu, dan Bugis Betul? Betul Kita juga belajar tentang persebaran hidup Tentang tukuk-tukuk, kemudian ciri, dan lain sebagainya gitu ya Sekarang kira-kira dengan belajar ini Dalam kehidupan sehari-hari Apa sih yang kemudian bisa kita terapkan gitu Dengan belajar ini saya jadi tanggung sini gitu Siapa yang bisa? Siap! Perasaan dari aku yang tadi kita pelajari dan kita lakukan tadi itu Ternyata tuh disini kami belajar tentang di Indonesia terutama tuh memiliki tiga selinjau Yang mana tadi tuh adalah Perutum Layu, Budedum Layu, Malaysia Dan dari hal itu tuh ternyata dia tahu kalau kita semua nih berasal dari berbagai macam Dan ternyata itu tuh bisa disatukan dalam satu kelompok kelas kayak gini Dan ternyata itu tuh bisa berbuah kehidupan yang harmonis, berbundas, berbundas Nah, kemudian tantangan itu tuh Kalau kita sesuatu yang raksis kayak di daerah Barat tuh sebenarnya Sangat tidak diregalkan, terutama di Indonesia Nah, dan itu tuh approve banget buat ini Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya raksinya sangat kuat gitu Oke, baik-baik Ya, benar ya Jadi dengan belajar ini kita jadi tahu gitu ya Dalam kehidupan kita tuh sebenarnya diwarnai oleh sesuatu yang sangat beragam Di dalam kelas ini aja gitu ya Ada yang Jawa, ada yang Melayu, Sunda gitu kan Itu menunjukkan bahwa kita ini terdiri dari sesuatu yang sangat beragam Tahu-tahu yang bisa berkoneksi Saling bekerja sama dan lain-lainnya gitu Ini juga ada hubungannya loh dengan pemberitaan hari ini gitu kan Kalian tadi sudah bekerja sama gitu kan Untuk memecahkan sebuah masalah Kemudian kalian juga sudah berpikir kritis gitu ya Kalian bergontong royok untuk bagaimana memecahkan menjadi sebuah kalimat ya gitu Itu adalah sebuah refleksi yang kemudian bisa kita tetapkan dalam kehidupan sehari-hari Tidak hanya di kelas tapi juga di masyarakat gitu Supaya kehidupan kita semakin harmonis Semakin saling memudahkan ya gitu Dan apa namanya tidak ada lagi perpecahan antar masyarakat Antar teman kelas dan lain sebagainya Tujuh? Tujuh Oke, tapi disini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas Pak Sudah jelas ya? Sudah Oke, kalau sudah ada Kalau tidak ada pertanyaan Kita boleh persiapan untuk pulang Silahkan kembali komendiannya masing-masing Oke Hari ini kita sudah belajar banyak Sudah berefeksi bersama Sudah ada penghubungan dengan program belajar Pancasila Nah, semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik Dari belajar untuk hidup ini Ya, boleh pimpin untuk bergembali Ya, boleh pimpin untuk bergembali Oke, boleh persiapan untuk pulang Nah, ini boleh pulang ya Bapak Yodi Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Terima kasih